Berlokasi di Jalan Sedane, nomor 6 Kota Semarang, Coffee Cafe hadir sebagai kafe yang berpadu harmonis antara kedai kopi dan museum-musik. Setiap sudut kafe dihiasi dengan pajangan kaset, CD, hingga detail pernak-pernik yang populer pada masa tahun 90-an. Tentu hal ini memberikan suasana autentik retro yang memikat. Melalui suasana yang khas dan musik yang dibutar, Coffee Cafe menciptakan ruang di mana setiap pengunjung dapat bernol sagia dan merasakan kembali momen indah masa lalu. Alice, pemilik Coffee Cafe, mengaku. Dia membuka kafe ini dengan niat tulus untuk menghidupkan kembali kenangan ayahnya, yang seorang pemilik toko kaset legendaris di Semarang pada tahun 1994. Sebenarnya tujuan utama membuka coffee ini adalah untuk menghidupkan kembali kenangan papa. Papa itu dulu buka toko kaset. Cuma karena dengan perkembangnya zaman kan kaset mulai ditinggalin. Mulai ada kayak butut, terus sekarang ada playlist-playlist yang bisa secara online. Kaset kan udah mulai redup. Nah, supaya orang kesini lagi, aku bukain coffee ini. Karena toko kasetnya itu buka tahun 1994. Dan karena kepingin memorinya papa tetap di sini, maka membeli settingannya tahun-tahun 1994. Nabila, salah satu pengunjung Coffee Cafe, mengungkap bahwa dia mengetahui kedai kopi ini melalui sosial media. Menurutnya, tempatnya yang unik membuat dia tertarik untuk mengunjungi cafe ini. Saya tahu cafe ini dari Instagram. Kedulang, rekomendasi yang saya dapat di video itu dengan views dan like yang cukup bagus. Kemudian saya tertarik. Dan hal yang bikin menarik di cafe ini adalah nuansanya 90-an, tahun 90-an. Coffee Cafe buka setiap hari Senin hingga Sabtu dari pukul 11 siang hingga 8 malam. Selain memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk menikmati atmosfer kastal 90-an dan mencicipi kopi susu Arabica, Coffee Cafe bisa menjadi rekomendasi menarik sebagai tempat bersantai sambil bernostalgia dan menghargai warisan musik dari masa lalu. Dari Semarang, Kaisa Nabila melaporkan.